Makan suruh sekengkel, lanjut Kaira membuat payetan sepatu pengantin, kopelan baju dan ekor Nah ini dia tipsnya yang murah, mudah dan cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, di awal video Kaira udah ngilerin kalian ya Mohon maaf, jadi ini ceritanya di tempat Kaira tuh agak mendung-mendung manja ya kan Ditambah lagi Kaira ini udah mulai agak-agak meriang Nah jadi kita berdua sama pak suami memutuskan yuk jalan-jalan aja keluar Karena adik Zahira, eh kalian jangan salah waktu itu dengan pisau pak suami yang terbalik ya kan Nah jadi karena kita membosan di rumah adik Zahira juga menangis ya minta jalan-jalan Nah kita memutuskan untuk makan bakso dan sop sekengkel di Zulfa Miso Bakso ya Tepatnya di Bukit Tempurung samping deretan Walfa Mart Capcus aja ini kita kenyangkan perut-perut kita dan kita bayar pastinya Ini dapat juga bonus kuih bawang dari Kak Zulfanya Masya Allah Nah kita langsung aja otw pulang, disini masih banyak orang lomba-lomba ya guys ya Tapi kita memilih untuk berdiam diri di rumah aja Karena apa, banyak sekali deadline pekerjaan kita yang belum selesai ya guys Nah ini dia situasi pas kebakaran ya guys ya Yaudah nih Kak Ira mau sampai di rumah nih Mau kasih tunjuk ke kalian baju pengantin Yang udah lama sekali Kak Ira payetin tapi belum Kak Ira spill-spill Sebenarnya baju ini bakal siap Tapi karena seminggu belakangan ini kan Anak-anak, suami dan semuanya itu kan pada sakit ya teman-teman Jadi yaudahlah ini Kak Ira dapat ide Gimana caranya bisa dibuat payetan cantik murah meriah ya kan Baju, ekor dan sepatunya Ini kalian bisa lihat ternyata pakai rendah tempel itu Bisa menyelesaikan semua masalah Kak Ira Tapi ya di bawah-bawahnya ini tetap Kak Ira payetin ya guys ya Jadi kan baju cantili ini yang bahan brokat ini kan Kak Ira bilang cantili Nah cantili model-model ini kan banyak kali motif-motifnya yang berserah Gak bisa kita ikutin kalau mau dipayetin Makanya Kak Ira berpikir lahudahlah Kak Ira tempelkan aja lah pakai rendah-rendah payet ini ya kan Kak Ira beli di toko online semeternya seratus berapa Nah disini tuh bisa Kak Ira ambil sisa-sisa dari rendahnya Bunga-bunganya ini Kak Ira tempel nanti mau dibuat ke sepatu Jadi Kak Ira beli semeter kan setengah meternya dibuat untuk ekor Dan setengah meternya ini rendahnya Kak Ira obrak-abrik lah ya kan Untuk baju Kak Ira tempel juga nih sisa-sisa bunganya ke sepatu Jadi sangat-sangat memudahkan dan menyingkat waktu ya kan Pekerjaan kita ini banyak ya Mak ya kan Nah jadi kalau Kak Ira pahit sepatu ini tanpa ada pahit-pahit tempel ini kan lama ya Misalnya seharusnya ini kan Kak Ira buatnya durasinya satu jam Biasanya tuh maulah tiga-tiga jam, empat jam gitu guys Baru siap gitu kan sepasang Tapi Alhamdulillah ya Allah mudahkan juga semalam tuh sampai satu jam aja lah Sudah selesai semuanya ya guys ya Ini kalian lihat ini gerakan seribu tangan dari Kak Ira Seandainya mayat sepatu ini ya seperti yang kalian lihat sebisa secepat itu Enak sekali Kak Ira cari duit ya kan Tapi nyatanya Makanya Kak Ira buat sepatu pengantin ini khusus spesial ya guys ya Nah karena kebetulan pengantinnya ini kan artinya dia booking dari resepsi ini kan untuk mundonya guys Makanya kayak manapun jadinya harus Kak Ira buat yang spesial Kalian jangan lupa nanti tonton videonya ya Kalau nggak besok eh lusa lah lusa Karena kan ini posisinya nyasnya tanggal 20 Ini kan posisi videonya kemarin Kak Ira ambil Ini kalian tengok ya kan batu-batu juga Kak Ira tempel untuk memeriakan itu semarak sepatu kita Macem 17 Agustus ya kan semarak kemerdekaan Ini sepatu pun jangan sampai kesepi-sepi kali ya kan Walaupun kita nggak ada pasangannya Oke oke lanjut aja nih udah jadi sebelah Lanjut Kak Ira mau buat sebelahnya lagi Menurut kalian kira-kira di talinya itu Kak Ira tambahin nggak ya Tapi kok Kak Ira rasanya too much nanti ya kan terlalu ramai Yaudah nih Kak Ira buat aja terus ya kan sebelahnya Biar apa biar Kak Ira bisa siapkan lagi itu baju-baju Sebenarnya bajunya belum selesai tau nggak guys Tapi Kak Ira spill aja lah ya kan Nanti kalau besok-besok masih bisa Kak Ira tambahin payir nanti Kak Ira spill lagi Nah nih lanjutlah tatetot-tatetot kita kerjakan lagi di sebelahnya Hmm kalau misalnya kalian tanya Kak sepatu pengantin ini beli kosongan berapa di toko online Sekitar 80 ribuan Tapi kalau udah dipahit ini Kak Ira tengok ada yang 4,5 sampai 500an Tergantung kualitas swarowski dan batu-batunya Yaudah-yaudah ini dia hasilnya Kak Ira spill di dekat baju dan ekornya Biar cucu meung ya kan Nah Kak Ira bakal pake ini besok di adat Jawa Kalian tonton videonya ya guys ya Wassalamualaikum Sampai jumpa